Intro Selanjutnya, mari kita dengarkan dan simak bersama Pemaparan dan ekspos dari Kooperasi Wira Usaha Jabar Sejahtera atau WJS Jawa Barat Kepada yang berleman Ketua Kooperasi WJS, Ibu Nelly Melani S.A. Kami persilahkan Pemaparan dan ekspos dari Kooperasi WJS, Ibu Nelly Melani S.A. Dan rekan-rekan yang hadir di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan Bapak Ibu nama saya Nelly, saya Kooperasi Saya Ketua Kooperasi WJS periode tahun 2018-2021 Saya memperkenalkan Pemurus Kooperasi dulu, Pak ya Kooperasi WJS Harap maju ke depan Pemurus Kooperasi WJS, Ibu Nelly Melani S.A. Yang ini Ibu Tri Agustina Herawati, ini adalah Ketaris WJS Pemurus Kooperasi WJS, Ibu Terti Cahyati Pemurus Kooperasi WJS, Ibu Terti Cahyati Dan diresnikan dan sudah beribadah hukum pada tahun 2016 Kooperasi WJS adalah apa? Kooperasi WJS adalah Kooperasi WJS, Ibu Terti Cahyati 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 Jawa Barat Yang isinya adalah para pelaku usaha sejauh barat Saat ini Kooperasi LengJS sudah beranggota 371 orang aktif sejauh baratan. Saat ini kita sudah bekerjasama dengan berbagai dinas terkait seperti Telkomsel yang kita sudah mengisi snack dan makan siap untuk karyawannya Pak dengan balatan dengan buji Pak ya. Buji, kita sudah memberi snack juga buat latihan di sana. Juga kita bekerjasama dengan Rameshia yang buat pengadaan alat-alat mesin produksi. Kita juga bekerjasama Pak dengan Adipos merupakan divisi dari Dojek untuk pengadaan mesin kasirnya. Mesin kasir itu mesin kasirnya buat transaksi penjualan yang bisa mengaktifkan penjualan setiap harinya. Oh iya, kita juga bekerjasama dengan catering yang ada di Kota Banyu. Kita juga bekerjasama dengan pakaoleh-oleh Pak, pakaoleh mereka lakukan ATT untuk memasarkan produk produk hamburgah. Jadi kita sudah mengisi snack, sudah mengisi fashion, craft juga. Oh iya, kita juga bekerjasama dengan kraftnya Pak di PT Post Point Brand buat mengisi makanan-makanan snacknya juga mengisi makanan-makanan siapnya di hotel yang berkerjasama dengan Point Brand. Nah kita juga ada program pembiayaan, Bapak Ibu, pembiayaan buat Bapak WJS itu pembiayaan seperti buat modal usaha, Bapak Tanya. Terus buat pembelian wang laku, buat apa Tanya. Dan juga buat, dan buat membantu pendidikan. Nah kerjasama, Bapak WJS itu juga mengedeparkan pendidikan, Bapak Ibu buatan buatannya. Karena dengan pendidikan, Insya Allah akan meningkatkan kemampuan dari abad operasi untuk lebih membesarkan usahaannya. Demikian Bapak Ibu sekilas tentang WJS. Terima kasih kami. Mohon Bapak Ibu untuk membantu WJS. Kami harap bergabung dengan tempat WJS untuk menjadi keluarga musnah yang sehat akhir-akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan teman-teman, itu awalnya yang kita sanggut gak ya mengerjakan program ini? Karena seperti yang saya bilang bahwa kita berada sangat dalam keterbatasan. Apa namanya, betul-betul yang ada pengetahuan sedikit, ada pengalaman sedikit. Jadi ini digabung. Jadi di wang kasar itu ada saya, kemudian Sehati, Kak Adnan, Eh Laila. Dan satu lagi pas tadi, mohon doanya, hari ini tidak bisa hadir karena anaknya sedang di operasi. Ya kami berlima yang kemudian juga dengan bantuan kamer, buku dan semuanya mendorong untuk membuat sebuah kelas. Kelas ini adalah kameran yang online, karena tadi ada keterbatasan. Terus kemudian yang kedua, apa ya? Kita melihat bahwa rata-rata teman-teman itu problemnya adalah di management. Sehingga pada saat kita bicara harus kelas offline, tiap hari gitu ya, ada pengusaha disuruh datang pasti susah gitu ya. Sehingga tadi, selain kelas online juga ada PR-PR. Nah ini yang kemudian terus menjadi salah satu indikator pengurutan. Kenapa PR? Pasti sudah usia, apalagi di sini yang paling senior siapa ya? Yang mencari waktu kata tuh ya, aduh, buku mesti buka telegram tiap hari malam-lamu, udah gitu PR-nya banyak. Sampai ada 14 PR ya, Kang Hadid. Tadi aku buat kebayangkan, siapa kan ada 14 PR sampai terakhir ada 14 PR. Tapi Alhamdulillah, itu juga yang kemudian membuat kami tenang. Kang Hadid mungkin tadi teksimoni, utangnya udah menas. Yang bilang-bilang ini. Artinya, artinya apa? Sudah banyak pertumbuhan Dewi, terus juga teknis dan hidrati gitu ya. Yang kami bersenang sangat tenang adalah seperti apa yang kemudian diberikan oleh khas ini, walaupun apa namanya dengan segala keterbatasan, pemerintah memberikan nafas buat teman-teman sekalian. Memang base 1 ini masih berdasarkan apa yang kami belima, tapi insya Allah kita di base 2 juga ada beberapa penambahan-penambahan. Kemudian juga rencananya juga nanti ke depan ada kerjasama juga. Terima kasih juga Pak Tuh Herman dari Bibi, yang kemarin sudah support kita untuk bisa masuk ke online. Kemudian juga banyak pihak lain dari PKBL, banyak-banyak orang masih juga dari penelitian, kita sudah dapat kertifikat halal semakin. Nah ini yang kemudian juga akan kita dorong dan berdasarkan evaluasi yang mes 1, mudah-mudahan di base 2 akan lebih baik lagi. Mungkin Bu Ati, Pak Tuhan? Nah ini emaknya online, jadi berhubung beliau di komisi, jadi perusahaan online saya serahkan kepada beliau. Kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, sangat luar biasa buat saya selama 6 bulan, udah kerasa ya Alhamdulillah hari ini bisa lulus, dan mudah-mudahan ini jadi awal untuk teman-teman untuk terus bertumbuh dan berkembang bisnisnya. Tentunya ini semua bukan hanya kerja dari tim WAKA 1, kami tim WAKA 1 itu tidak pernah berhenti, dimonitor oleh Pak Mediza pagi, siap, sore, malam. 7 hari dalam seminggu. Jadi ini sebetulnya semua kerja ini. Dari teman-teman lama 2, teman-teman lama 3, dan dari semua pengurus di APJK. dan kami mohon maaf kalau selama ini, selama mungkin selama 6 bulan, terutama saya mungkin yang katanya terkenal saya rewet, sering tegur, sering mengingatkan, untuk pulang SPF dan sebagainya, intinya itu saya lakukan semua demi, apa, demi prestasi teman-teman, dan demi kemajuan bisnis teman-teman, dan peserta semuanya. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman perdana dan memang menjadi tantangan buat saya. Bayangkan Bu, jam 12 malam saya sudah tidur, masih ada yang chatting, nanyain Pak slide 6 tadi apa maksudnya. Luar biasa, tapi jadi saya terbiasa. Ternyata orang-orang yang japri, dengan saya bukan urusan ngobrol atau kongkow saja. Ternyata saya bisa share ilmu saya, dan rasanya lega ini Pak, sudah share ilmu dan tidak bermanfaat, dan dimanfaatkan oleh teman-teman ABCGM kelas. Sekali lagi Oplus, untuk para mentor hebat kita, luar juga ada akses legalitas, juga akses, bahkan ada yang sampai akses ekspor. Kalian silahkan Ibu, untuk mengajak teman-temannya sharing pada hari ini. Ini juga ada akses kooperasi, ternyata berbicara ABCGM, ada juga berbicara kooperasi, yaitu kooperasi WGS. Ternyata, anggota kooperasi WGS itu bukan hanya anggota atau alumni dari pelatihan wira usaha baru. Ternyata, semua anggota atau pengurus ABCGM juga bergabung menjadi anggota kooperasi. Ada yang belum menjadi anggota kooperasi? Silahkan segera daftar. Ya kami silahkan Ibu waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim WAKA 2, yaitu bidang eksternal, mengucapkan selamat kepada wisadawati, wisudawan dan wisudawati, yang telah berhasil dalam UMKM Naiklas 1. Dan sangat luar biasa sekali tadi sharingnya ya. Dari Duta tadi ya. Duta UMKM. Untuk UMKM ya sudah ya. dan juga pengalaman dari para peserta. Dan Alhamdulillah kami bersinergi dengan WAKA 1 khususnya bidang sekolah. Di WAKA 2 ini ada akses pembiayaan. Silahkan Pak Rudi. Ya ini place Pak Rudi Bilang, Kepala Bidang Usaha Kecil di Dinas Koperasi Nusa Kecil. Ya ini akses menyambungkan dengan pemerintahnya gitu ya. Jadi sekarang UKM itu tidak ngeri lagi menghadapi pemerintah. Datang kepada yang terhormat dan yang kami banggakan Pak Rudi Subrajat. Mohon izin Pak kami teruskan sebentar lagi. Kan di sinaritas ABCGM untuk khusus untuknya pembayaran. Kita telah bekerja sama yang pertama mungkin dengan PKN. Dengan ada pota kepada kita untuk diberikannya pergayaan BKBL. Kemudian jasa marah. Kemudian juga PPK. Dan masih banyak lagi yang memang MOU yang memang sudah akan dilaksanakan untuk batch yang selanjutnya. Yang sudah kami lakukan mungkin baru seperti itu. Mungkin dari pembiayaan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.